Dengan kecenian pikiran dan ketenangan hati yang dimiliki oleh Yesus dan para muridnya telah beristirahat membantu mereka untuk menanggapi apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Saudari-saudaraku yang terkasih berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di antara Renungan Harian Sabtu 5 Februari Hari ini kita bersama seluruh gereja katolik memperingati Santa Agatha, Perawan, dan Martir. Semoga di akhir pekan ini kita selalu dalam keadaan sehat, baik, dan tetap bersemangat bersama keluarga dan komunitas kita. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapak sumber kemurnian, Santa Agatha, Perawan, dan Martirmu senantiasa menyenangkan dikau karena berani mempertahankan kemurnian dan rela mati demi iman. Anugerahkanlah belas kasihmu kepada kami berkat doa-doanya agar kami hidup dalam kekudusan. Dengan pengantraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami yang bersama dengan dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 6 ayat 30-34. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Pada waktu itu, Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunikkan tugas itu, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan berizirahatlah sejenak. Memang begitu banyak orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, dan mereka malah mendahului Yesus. Ketika mendarat, Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudari yang terkasih selamat dan profisiat untuk saudari-saudari gereja, paroki, atau lembaga-lembaga yang hari ini pesta Santa Agata, perawan dan martir. Semoga semangat dan teladan hidupnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita. Santa Agata berasal dari daerah Catania, Sicilia. Sejak masa mudanya sebelum usia 20-an, ia membaktikan diri sepenuhnya kepada Kristus. Kendati waktu itu belum ada satupun biara untuk perempuan. Ia telah mengikralkan kaum kemurnian secara pribadi. Hidupnya dibaktikan sepenuhnya kepada Tuhan dengan melayani orang-orang yang miskin dan sakit. Karena cara hidupnya itu, ia ditahan dan akhirnya dibunuh sebagai martir pada masa penganiayaan Kaisar Desius tahun 251. Tentang Santa Agata ini, Santo Methodius pernah mengatakan Agata, nama yang dalam bahasa Yunani berarti baik. Orang kudus kita ini memang sungguh-sungguh baik. Sebagai mempelaih Kristus, ia mengambil bagian dalam kebaikannya. Itulah arti dan makna dari yang dikenakan oleh Agata. Saudari-saudaraku yang terkasih, irama hidup kita ini sangat dinamis. Tak jarang dinamika itu membuat kita umat manusia ini kewalahan. Saat kondisi itu terjadi, manusia seolah-olah kekurangan waktu dan tenaga untuk mengerjakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab kita. Dan bahayanya dalam kondisi itu kita bisa memaksakan diri untuk terus bekerja. Lalu melupakan bahwa waktu istirahat dan menenangkan diri bahkan tidak menyisakan waktu untuk berdoa. Salah satu akibat kelelahan yang amat sangat adalah munculnya aneka macam penyakit yang tiba-tiba dialami oleh setiap orang ketika mereka sungguh diforsir tenaganya. Dalam hal menata dan mengatur waktu manusia beriman, harus mengikuti teladan Tuhan kita, Yesus Kristus. Yesus mengajak para muridnya setelah mereka melaksanakan tugas-tugas mereka supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Ajakan ini disampaikan oleh Yesus karena begitu banyaknya orang yang datang dan pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Yesus sangat memahami bahwa para murid dan dirinya itu juga membutuhkan istirahat. Istirahat adalah upaya untuk melihat kembali sekaligus merencanakan segala hal yang positif. Dan buah dari istirahat itu kiranya Yesus dan para muridnya bisa merasakan apa yang dialami oleh orang lain. Yesus peka dan juga kita bisa membantu kita untuk mengambil keputusan-keputusan yang berarti dalam hidup kita sesuai dengan situasi dan kondisi yang dibutuhkan. Dengan kecerdian pikiran dan ketenangan hati yang dimiliki oleh Yesus dan para muridnya setelah beristirahat membantu mereka untuk menanggapi apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Maka marilah saudara-audari yang terkasih kita dipanggil untuk memiliki kepekaan hati dalam hidup kita sehingga kita menjadi berkat bagi sesama kita. Dan itulah yang dilakukan oleh Santa Agatha yang hari ini kita peringati bersama. Ia mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk Tuhan dan sesama. Melayani mereka yang membutuhkan bantuan dan juga perhatian. Sehingga Santa Agatha merelakan dirinya untuk mengabdi kepada Tuhan dan sesama. Tuhan kau gembala kami Tuntun kami dombamu Kami mohon menikmati Hikmat pengorbananmu Tuhan Yesus curu selamat Kami ini milikmu Tuhan Yesus curu selamat Kami ini milikmu Saudari-saudari yang terkasih Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian keluarga-keluarga komunitas kita orang-orang yang kita doakan Mereka yang sakit Yang menderita Seluruh tugas Belajar Pekerjaan Usaha Serta karya pelayanan kita Dibimbing Dilindungi Dan diberkati oleh Allah Yang Maha Kuasa Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Amin Terima kasih telah menonton!